Pemirsa untuk membahas terkait dengan antisipasi dari pemerintah terkait dengan arus balik yang terjadi puncaknya pada hari ini dan diperkirakan hingga hari Minggu nanti kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio ANSTV yaitu ada Kepala Biro Komunikasi Kementerian Perhubungan CA Barata, selamat siang Pak Barata Namun sebelum kita membahas kita akan lihat terlebih dahulu kondisi di beberapa jalur budik Pemirsa hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik lebaran, puluhan ribu kendaraan diperkirakan akan memadati ruas jalan di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Kita akan pantau Simpang di Perpestimur dan juga Batang Jawa Tengah sudah ada rekan Fena Malinda di Perpestimur dan juga ada rekan Angelika D.E. Fagam Kita ke Fena Malinda terlebih dahulu, Fena bagaimana kondisi arus balik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik Uci, saat ini di tempat saya melaporkan hingga siang hari ini masih terpantau rame lancar Hal ini dari hasil pantauan kami ini adalah kendaraan yang menuju ke Jakarta dan juga sekitarnya yakni melintasi jalur pantura maupun tol brexit Seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, antisipasi yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian nantinya jika terjadi kepadatan akan dibelakukan kontraflow Kontraflow ini dibelakukan secara situasional Uci di jalur pantura jika terjadi adanya kemacetan atau kepadatan mencapai 3 km Dan untuk pengalian arus ke tol brexit jika disini ditemukan adanya kepadatan atau kemacetan Kedaraan dari arah Semarang akan masuk melalui tol brebes barat dan nantinya bisa langsung menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya Dan memang benar Uci hari ini sudah diberlakukan adanya operasi dari truk bermuatan barang Namun dari hasil pantauan kami di kawasan simpang brebes timur dan juga pintu tol keluar brexit ini Truk bermuatan barang masih jarang atau tidak sebanyak sebelumnya sebelum adanya larangan Namun hal ini tetap harus diantisipasi oleh para pemudik yang hendak kembali menuju Jakarta dan juga sekitarnya Agar mereka tidak terjebak di kemacetan nantinya Dan memang Uci dari Menhub Kakor Lantas Polri sempat membicarakan untuk memberikan himbauan Akan berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mengkoordinasikan kepada anak buahnya Untuk tidak melintasi kawasan seperti tol dan juga jalan-jalan nasional hingga 3 Juli Yakni dimana 3 Juli tersebut merupakan hari aktif atau mulai bekerjaannya para masyarakat Selain itu Uci disini dihimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatan mereka Menyiapkan sebaik mungkin kelengkapan kendaraan dan juga tetap mematuhi tata tetip lalu lintas Dan Uci untuk mengetahui kondisi lalu lintas arus balik di kawasan Batang sudah adarkan Ejelika de Evagam Silahkan Ejelika Ya Fena terima kasih untuk kondisi arus balik di ruas tol Geringsing menuju Pasekaran Batang Pada siang hari ini terpantau rame lancar Namun bila dibandingkan dengan dini hari tadi sampai dengan pukul 11 Kondisi pada siang hari ini cenderung lebih berkurang bila dibandingkan dengan tadi Dan diprediksi hari Jumat ataupun Jumat malam sampai dengan Sabtu malam ini Menjadi puncak arus balik kendaraan pemudik khususnya dari area Jawa Tengah Menuju ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta serta wilayah sekitarnya Untuk itu pihak kepolisian khususnya di pintu tol Geringsing yang menjadi pintu masuk kendaraan pemudik Yang datang dari area Jawa Tengah Pihak kepolisian telah menyiapkan dan memberlakukan sejumlah rekayasa jalan Guna mengurai kepadatan di titik tersebut Sejumlah rekayasa jalan yang dilakukan antara lain dengan mengarahkan kendaraan pemudik Untuk menggunakan lajur paling kanan agar dapat mengakses dengan mudah pintu tol Geringsing Kemudian rekayasa lainnya yang dilakukan yaitu dengan memberlakukan sistem kontraflow 3-0, 2 lajur untuk dari walari kendal menuju pintu tol Geringsing Dan satu lajur dari walari menuju ke arah batang Jawa Tengah Kemudian rekayasa lainnya Bila dinilai peningkatan volume kendaraan dari arah Jawa Tengah ini semakin meningkat Maka pihak kepolisian akan mengarahkan kendaraan pemudik untuk masuk di pintu tol kandeman Pintu tol terdekat dari pintu tol Geringsing Dan bagi pemudik yang menggunakan jalur darurat ini untuk kembali ke wilayah Jawa Barat Diharapkan memilih waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan dan juga berhati-hati dalam berkendara Khususnya di jalur darurat ini direkomendasikan untuk memacu kendaraan tidak lebih dari 40 km per jam Mengingat jalur fungsional maksud kami yang belum sempurna Karena adanya jalan yang bergelombang, berdebu dan masih bersinggungan dengan jalur desa Kembali ke Anda, Uci Baik, terima kasih Angelika DF Agam atas informasinya langsung dari Batang Jawa Tengah Dan sebelumnya ada rekan Pena Malinda dari Berbes Jawa Tengah Terima kasih teman-teman dan selamat bertugas kembali Dan pemeriksa saya masih bersama dengan J.A. Barata, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Perhubungan Dan langsung sampai Pak Barata Apa evaluasi dari arus mudik yang kemarin sudah dilakukan Dan juga perbaikannya untuk menyambut arus balik yang sudah memasuki puncak ya pada hari ini hingga pinggu nanti Baik, jadi beberapa hal yang ketika kita siapkan untuk mengantisipasi beberapa kemacetan yang sebetulnya tahun-tahun lalu itu terjadi Alhamdulillah ini tidak terjadi Kemudian titik-titik yang kita konsentrasikan juga sangat membantu dengan adanya jalur darurat Kemudian pada perlintasan antara Merak dan Bakahuni juga cukup baik ditangani Sehingga tidak terjadi satu permasalahan yang berarti gitu kira-kira Kemudian memang ada beberapa kemacetan sih Ada beberapa titik yang terjadi kemacetan Tetapi itu tidak berlangsung lama Dan ini disebabkan oleh karena bekerjanya aparat-aparat yang memang sesuai dengan fungsinya Seperti teman-teman polisi Terus kemudian orang PU dan semuanya bekerja dengan baik Kira-kira seperti itu Sehingga arus mudik ini kita bisa saksikan sendiri Begitu yang terjadi kira-kira seperti itu Pak Barat tadi sempat menyinggung terkait dengan jalur fungsional yang digunakan untuk menyambut kedatangan para pemudik ini Namun memang ada sejumlah kendala dan juga yang dikeluhkan oleh para pemudik Jalur fungsional ini berdebu, kemudian licin, minim penerangan dan juga rambu-rambu lalu lintas juga sangat minim di sana Nah adakah perbaikan di arus Bali kali ini? Sebetulnya gini, memang jalur fungsional yang kita belakang sebut sebagai jalur darurat Itu memang belum selesai dan memang bukan didesain untuk itu Tetapi ini merupakan salah satu alternatif yang bisa membantu ketika mudik itu atau ketika lebaran itu berlangsung Kalau waktu mudik ini diarahkan satu arah ke timur, nanti waktu balik nanti akan diarahkan ke barat Jalur ini memang bukan jalur yang sudah jadi Memang begitulah bentuknya, tapi dia memang sangat membantu banyak menyerap kendaraan untuk bisa melintas di sana Membantunya sampai berapa persen sih? Jadi kira-kira gini, yang pertama ketika saya juga berada di lokasi, saya tanyakan kepada beberapa pemudik yang mau melintas ke sana Kenapa mau lewat di sini? Di sini jalannya jelek, belum selesai, berdebu, kalau malam tidak ada penerangan, nggak apa-apa, saya ingin tahu Jadi naluri keingin tahuannya orang yang lebih besar di situ Yang kedua, mereka rata-rata menganggap bahwa lebih baik jalan pelan-pelan di sini daripada kita Terjebak macetan Bukan, di jalan pantura itu terlalu banyak motor katanya Jadi mereka menghindar lebih baik pelan-pelan ke situ Jadi sebetulnya mereka sendiri tahu bahwa jalur itu adalah jalur yang memang betul-betul darurat Kita berusaha sudah ada penyiraman tentu tidak bisa setiap sepanjang hari dan itu akan mengganggu kelancarannya itu sendiri ya Kalau dilakukan, karena mobil yang penyiraman itu tidak banyak ada di sana Yang kedua, kita dengan pembatasan kecepatan 40 km per jam Asalkan mereka tidak saling susul-menyusul dan tidak mengambil badan jalan di sampingnya Maka debu itu juga akan berkurang Kalau kita antri, belajar antri di situ tentu itu akan memberikan satu kenyamanan Nantinya ketika balik itu juga kita akan lakukan juga terutama pada siang hari Kalau memang diperlukan malam hari juga kita lakukan Tetapi dengan pengawalan yang di depan sehingga kecepatan bisa lebih dibatasi kira-kira seperti itu Salah satu juga yang dikhawatirkan atau menjadi concern di arus balik ini adalah terkait dengan larangan truk untuk melintas Di jalur nasional dan juga di kawasan tol ini sudah dicabut begitu hari ini sudah mulai diperbolehkan untuk melintasi Ini kan berarti akan menambah volume atau padatnya kendaraan di tol kemudian juga di jalur-jalur nasional Apa antisipasi dari pemerintah dari Kementerian Perhubungan? Baik, memang betul bahwa pelarangan truk atau angkutan barang yang sumbunya lebih dari 2 itu hari ini berakhir Jadi sebetulnya pemudik atau pembalik yang akan pulang ke arah Jakarta Tentu harus punya kesiapan berbagi jalan dengan truk-truk ini Tetapi ada inisiatif dari teman-teman di Kadin, di Alpi dan sebagainya untuk tidak mengoperasikan kendaraannya dulu Meskipun kalaupun dioperasikan tentu arahnya berbeda dengan arah balik Tapi ini kan bentuknya hanya himbawan, kenapa tidak pelarangannya ini diperpanjang saja begitu Pak? Tidak demikian, memang kan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan tentu tidak ditambah-tambah lagi Kemudian kalau ini dilakukan adalah inisiatif dari mereka Kami juga sangat menghargai bahwa ada perhatian semua orang concern untuk membantu pemudik atau pembalik pulang ke Kampung Halaman Atau kelancaran lalu lintas semasa angkutan lebaran Ini suatu hal yang harus dihargai betul-betul Karena pihak dari Kadin, dari Alpi, dari asosiasi truk juga itu juga sangat concern membantu itu Kemudian kalaupun nanti ada yang harus beroperasi dan ternyata dalam operasinya itu dianggap nantinya akan mengganggu perjalanan Polisi juga masih secara diskresi juga bisa mengatur untuk berhenti dulu Sehingga prioritas terhadap mereka yang akan balik ini akan bisa tetap Prioritasnya adalah para pemudik yang akan melakukan arus balik Kita akan lanjutkan usai juda berikut, tetaplah bersama kami di Special Report Terima kasih